Sekarang jamannya, nabung di bahagian sampah. Wah, hari ini setoran sampah aneh dapat banyak. Nih, lihat. Aneh juga. E-wallet aneh juga nambah nih. Loh, kok bisa di e-wallet? Kok beda sama punya aneh? Yang bener gimana ini ibu pengurus? Jangan-jangan setoran tunai dan e-wallet beda ya harganya. Pagi-pagi jembur gabah. Siangnya metik buah. Cakep. Hei, semuanya nyak abah. Zaman sekarang sudah berubah. Yeay. Tenang, nyak semuanya kagak perlu khawatir. Saat ini, bang sampa RW kita sedang bekerja sama dengan jasa sisti pembayaran. Jadi, uangnya dapat dibayarin kagak cuma berubah tunai aja. Tapi juga bisa melalui e-wallet. Oh, memangnya boleh Pak RW? Ya boleh dong. Ini sesuai dengan bergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah yang menyatakan bahwa Bank Sampah Unit atau BSU dan Bank Sampah Induk atau BSI dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran atau penyelenggara penunjang transaksi pembayaran. Sehingga pembayaran hasil pembelian sampah kepada nasabah tidak hanya sebatas manual atau tunai, tapi melalui bank, dopet elektronik, maupun jenis transaksi pembayaran lainnya. Sistem informasi untuk operasional BSU dan BSI juga akan beralih dari pencatatan manual menjadi digital melalui sistem informasi Bank Sampah yang akan dikembangkan oleh pemerintah provinsi. BSI juga akan berbentuk badan hukum berupa PT, Koperasi, Yayasan, atau BUMD. Dan jumlahnya di setiap kabupaten kota di Jakarta boleh lebih dari satu. Izin untuk pembentukan BSI akan dikeluarkan oleh organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan dan non-perizinan. BSI akan dipantau dan dievaluasi oleh dinas, sedangkan BSU oleh suku dinas dan lurah. Pengurus BSU dan BSI dapat menyampaikan laporan kegiatan setiap harinya dan direkap secara berkala tiap bulannya melalui sistem aplikasi teknologi informasi yang dapat diakses oleh dinas dan suku dinas. Nah, kalau ada bank sampah yang melakukan pelanggaran, bermasalah, dan tidak sesuai SOP, maka izin bank sampah tersebut dapat dievaluasi. Paham gak semuanya? Paham, paham Pak RW. Nyok semuanya, nyok, pabe, encang, enjing, abang, none. Mari kita wujudin kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Pesan ini disampaikan oleh dan didukung oleh.